selamat siang yuragan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bypass FRP pada realme C11 atau RMX 2185 jadi ini adalah tutorial lanjutan kemarin kasus awalnya adalah lupa pola jadi setelah kita lakukan hapus pola dia terkunci dengan FRP seperti biasa ya ketika HP di hard reset atau di hapus polanya dia akan kekunci dengan akun google atau kekunci dengan FRP. Nah untuk realme ataupun OPPO biasanya bypass FRP ini cukup mudah tinggal masuk ke panggilan darurat ini saya pertunjukkan terlebih dahulu jadi dia memeriksa update ini setelah kita hapus polanya kemudian dia bisa connect internet bisa next next aja namun ternyata dia terkunci dengan akun google atau FRP nah biasanya kita cukup masukkan kode bintang pagar 813 di panggilan darurat ini secara otomatis akan masuk ke homescreen sekaligus menjadi metode untuk membaipas FRP cuman kode ini tidak berfungsi ya tidak berfungsi jadi dia tetap terkunci dengan FRP nah untuk itu kita akan lakukan bypass FRP dengan menggunakan PC langsung saja kita menuju ke PC nya untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan ya kita akan copy sebuah file yang dibutuhkan untuk menghapus FRP pada HP realme c11 ya file nya sama ketika kita melakukan menghapus pola pada realme c11 bedanya hanya pada bagian adresnya adres FRP nya berbeda dengan adres pola nya jadi ini kita copy dulu file nya dari PC saya ke PC user kemudian setelah kita copy langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak file yang yang di copy tadi ya kita masukkan password nya untuk password nya bisa simak terus video tutorial nya sampai akhir ya kemudian langkah selanjutnya ini masih proses bentar kita tunggu saja dulu masih proses ekstrak ya ini adalah hasil ekstrak nya disini ada beberapa file yang dibutuhkan seperti out c11 nya kemudian file scatter kemudian driver nah yang paling penting adalah kita harus install driver terlebih dahulu jadi kita harus install driver ini kita ekstrak dulu kemudian kita tunggu saja dulu setelah di ekstrak kita klik dua kali kemudian kita pilih yes ya kita pilih yes kemudian setelah kita pilih yes langkah selanjutnya adalah kita install disini kita pilih yang ini lalu kita tunggu saja dulu proses install MTK driver nya perlu kita tahu ketika kita menginstall new Kikom MTK driver ini bisa secara otomatis install MTK sekaligus install Qualcomm jadi driver ini untuk dua ya dua chipset yakni chipset MTK dan chipset Qualcomm untuk HP-HP Android ya kita tunggu saja dulu masih proses menginstall driver nya kemudian muncul seperti ini kita klik install lalu kita tunggu saja dulu prosesnya biasanya cukup lama sekitar saat 30 sampai 60 detik ini sudah selesai klik disini kemudian kita install lib USB Win32 nya ini berfungsi untuk melakukan filter driver nya jadi driver setelah di install kemudian kita harus mengfilter driver tersebut jadi tidak bisa tanpa kita melakukan filter harus di filter terlebih dahulu driver nya oke langkah selanjutnya kita tinggal next next lalu install lalu kita klik finish ya kita klik finish secara otomatis lib USB Win32 nya akan terbuka ketika kita klik finish next lagi kemudian disini kita akan memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencolokkan HP nya namun terlebih dahulu kita akan masuk ke device manager disini tujuannya adalah ketika kita nantinya colok HP ke PC kita akan tahu apakah driver nya sudah oke apa belum jadi ketika kita sudah selesai menginstall driver tadi kita harus cek bagian device manager disana nanti akan kelihatan apakah driver sudah oke atau masih perlu dilakukan dilakukan apa itu ya istilahnya disable signature driver jadi kita akan cek nah sekarang disini karena saya tidak memegang HP nya sekali lagi ini adalah service by remote jadi saya akan memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencolokkan HP posisi off jadi HP posisi off ditekan dan ditahan kedua tombol volume jangan sampai dilepas kemudian dicolok USB nya dicolok USB nya kita menunggu user nya atau yang punya HP untuk mencolokkan HP nya kita tunggu tulis saja dulu mohon sabar kita harus menunggu karena disini sekali lagi service by remote nah ini sudah dicolokkan nah klik mediatek aduh terlambat jadi harus cepat klik mediatek lalu kita klik install kemudian kita klik oke kita klik oke langkah selanjutnya setelah seperti ini HP di cabut atau dilepas setelah dilepas dinyalakan dulu HP nya setelah dinyalakan kemudian dimatikan lagi HP nya nanti setelah HP off baru menunggu instruksi dari saya kapan mesti colok HP nya pokoknya kalau service by remote itu enak enaknya tinggal duduk manis nunggu kapan colok kapan cabut nah gitu aja masalah file masalah driver nanti kita yang urus tapi kalau misalnya agar-agar mau service sendiri ya silahkan gak apa-apa lakukan sesuai video tutorial untuk link downloadnya ada di deskripsi video di bawah selanjutnya kita klik dua kali kemudian setelah seperti ini kita tunggu saja dulu ini masih loading sebentar ini masih loading kita klik yes lalu kita tunggu masih loading juga SP flash tool nya klik oke kemudian klik oke lagi kemudian klik ini ditarik ke atas dulu digeser ke atas klik disini kemudian kita masukkan file da ya file da ini ada di folder SP flash tool klik ini lalu kita masukkan file da yang ada di SP flash tool da underscore all tutorial dot bin kemudian yang di bawahnya kita masukkan file scatter nya langkah selanjutnya kita klik format manual format lalu kita masukkan untuk address nya FRP jadi ini kita klik kanan copy disini seleksi kemudian klik kanan lalu paste kemudian yang di bawahnya kita seleksi klik kanan copy kemudian yang disini seleksi klik kanan kemudian paste ya selanjutnya kita cek dulu kodenya apakah ada penulisan yang salah kita cek ya disini nolnya ada berapa kita cek jangan sampai salah kalau salah bisa menyebabkan HP nya menjadi mati total salah ini bisa kurang bisa ditambahi angkanya atau hurufnya ataupun bisa dikurangi ya selanjutnya kita akan membuka out nya disini kita membuka file out nya klik 2 kali lalu kita klik yes nah kemudian kita tunggu saja dulu masih loading membuka out nya membuka bypass out nya masih loading mohon sabar karena ini mungkin agak lemot biasanya ya kita tunggu saja dulu masih proses nah disini sudah mulai terbuka ya dia kemudian klik disini out nya klik bypass lalu kita akan memberikan instruksi lagi untuk mencolokkan HP nya seperti tadi seperti waktu kita melakukan filter driver nya ya jadi dicolok seperti tadi seperti kita saat melakukan filter driver nya jadi HP posisi off nah kita apa namanya kita berikan instruksi lagi supaya lebih jelas HP posisi off tekan dan tahan jangan lepas kedua tombol volume kemudian colok HP nya ke PC ataupun ke laptop nah ini sudah terbaca com3 kita tinggal option option lagi connection com3 udah kemudian pilih yang paling atas plus kemudian kita klik start prosesnya cukup cepat sekali untuk menghapus FRP sama cepatnya seperti kita menghapus pola pada HP realme C11 ataupun realme yang lain ini adalah alternatif ketika bypass FRP dengan kode bintang pakar 813 pakar tidak work lagi tidak work bisa dikarenakan security sudah terbaru bisa juga karena sudah android 11 biasanya jadi kode tersebut sudah tidak work untuk membaipas FRP nya harus lewat PC seperti kita melakukan menghapus pada pola atau menghapus pin sandi kunci layar sama aja sekiranya masalah membaipas FRP pada HP apa ini realme C11 saya cukupkan sekian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat siang selamat 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 selamat